Shalom Jumal Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa, hari ini hari selasa dengan judul Perjanjian Lama dan Baru Seperti kita ketahui, Allah mengumumkan perjanjian dengan umatnya Banyak orang berpikir bahwa perjanjian itu hanya berlaku bagi orang Israel Badani Yaitu keturunan Abraham secara literal Namun pelajaran kita di hari ini menyatakan bahwa perjanjian ini juga berlaku bagi bangsa lain Asalkan mereka mau masuk ke dalam perjanjian tersebut dan setuju untuk menuruti syarat yang ada di dalam perjanjian Allah Hal ini bisa kita buktikan melalui Yesaya fasal 56 ayat 6 dan 7 Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan Untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan Dan untuk menjadi hamba-hambanya Semuanya yang memelihara hari sabat Dan tidak menajiskannya Dan yang berpegang kepada perjanjianku Mereka akan ku bawa ke gunungku yang kudus Dan akan ku beri kesukaan di rumah doaku Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran Dan korban-korban sembelihan mereka Yang dipersembahkan di atas mes baku Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Surah-surahku sekalian Melalui ayat-ayat ini Kita dapat melihat dengan jelas Bahwa bangsa-bangsa lain Diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan Allah Dengan syarat-syarat yang sama seperti Israel Jika bangsa-bangsa itu mengasihi Allah Mau melayani Allah Memelihara hari sabat Dan menuruti syarat yang ada di dalam perjanjian itu Maka mereka akan mendapat bagian di dalam perjanjian Allah Melalui fakta-fakta ini Kita dapat melihat bahwa perjanjian lama dan baru Pada dasarnya tidak berbeda Dimana Allah menawarkan keselamatan Berdasarkan kasih karunia Allah yang mempunyai inisiatif Untuk menawarkan perjanjian kepada manusia Allah yang berusaha menaruh hukumnya Di dalam hati dan pikiran orang-orang Yang mau menerimanya Fakta-fakta ini terjadi Di dalam sejarah kehidupan umat Allah Baik yang ada di perjanjian lama Ataupun di perjanjian baru Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are sola fideh Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton